Halo and Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Nagnohak. Jangan lupa di subscribe dulu ya. Bersuah kembali bersama Prakarya. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang Kerajinan dari kertas dan plastik. Bentuk kerajinan ada berbagai macam. Kerajinan dapat dibuat dari berbagai bahan. Di antaranya adalah kertas dan plastik. Di mana-mana, kita dengan mudah menemukan kertas dan plastik dengan beraneka rupa, bentuk, ukuran, dan warna. Bahkan, selain kertas dan plastik yang baru, sekarang marak sekali dengan kertas dan plastik daur ulang. Sehubungan dengan hal tersebut, kita akan mengenal jenis, sifat, serta karakter kertas dan plastik. Yang pertama kita akan bahas adalah kertas. Jenis kertas terdiri dari beberapa macam. Berikut merupakan jenis-jenis kertas berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama kita akan bahas berdasarkan keadaan permukaan. Berdasarkan keadaan permukaan, kertas terbagi sebagai berikut. Yang pertama adalah kertas tidak berlapis, dan yang kedua adalah kertas berlapis. Kertas tidak berlapis merupakan kertas yang tidak diberikan lapisan. Dengan ciri-ciri permukaan yang kasar, dan mempunyai daya serap jat cair yang tinggi. Contohnya adalah kertas koran, kertas cetak ilustrasi, kertas tulis, dan berbagai jenis kertas cetak. Dan yang kedua adalah kertas berlapis. Merupakan jenis kertas yang pada permukaannya diberikan lapisan. Lapisan tersebut terdiri dari jat kapur dan perkat. Kertas jenis ini mempunyai karakter permukaannya halus, licin, mengilat, dan mempunyai daya serap jat cair yang rendah. Salah satu contohnya adalah jenis art paper, yang biasanya digunakan untuk pembuatan majalah. Itu biasanya menggunakan kertas berlapis. Oke, jadi sangat mudah sekali membedakan berdasarkan permukaan. Jadi ada yang tidak berlapis, dan ada juga yang berlapis. Lalu selanjutnya berdasarkan berat atau ketebalan. Berdasarkan berat atau ketebalan, yang pertama kertas dengan berat 0-149 gram. Biasanya ini adalah kertas HVS atau kertas-kertas tulisan. Yang kedua yaitu kertas karton dengan berat 150-180 gram. Kertas karton biasanya kita gunakan untuk membuat majalah dinding ataupun sebagainya. Yang ketiga yaitu karton dengan berat 200-500 gram. Karton biasa digunakan untuk kardus. Yang keempat adalah board. Board dengan berat di atas 500 gram. Ini merupakan kertas yang paling tebal di antara yang lainnya. Biasanya dijadikan skat atau dijadikan hardcover untuk buku-buku. Dan selanjutnya berdasarkan jenis rat. Kertas dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, kertas mengandung kayu. Kertas jenis ini merupakan jenis kertas yang selain masih mengandung serat selulosa, juga masih mengandung unsur-unsur kayu lainnya. Karakter dari kertas ini adalah tidak tahan lama dan mudah berubah warna. Contohnya adalah kertas koran dan kertas cetak ilustrasi. Yang kedua adalah kertas bebas kayu. Kertas ini merupakan kertas yang terbebas dari unsur kayu, tetapi mengandung serat selulosa. Kertas ini terbentuk dari serat kimia dan mempunyai karakter relatif tahan lama. Contohnya adalah jenis kertas tulis, kertas cetak, dan kertas dokumen. Sifat kertas bebas kayu, antara lain permukaannya halus, mudah menyerap air, serta ringan. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai plastik. Plastik merupakan salah satu bahan yang paling umum digunakan. Beberapa keunggulan plastik, yaitu ringan, kuat, mudah dibentuk, anti kara, tahan terhadap bahan kimia, mempunyai sifat isolasi listrik yang tinggi, dan dapat dibuat berwarna atau transparan. Juga biaya prosesnya yang lebih murah. Plastik dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, berdasarkan sifat fisik. Berdasarkan sifat fisik, plastik dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama adalah termoplastik. Nah ini merupakan jenis plastik yang bisa didaur ulang. Contohnya, politilen, polistiren, ABS, dan polikarbonat. Yang kedua adalah termoset. Merupakan jenis plastik yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya adalah resin epoksi, bakelit, resin melamin, dan urea formaldehida. Jadi mudah sekali ya untuk membedakannya secara fisik. Yang pertama termoplastik yang bisa didaur ulang. Yang kedua termoset yang tidak bisa didaur ulang. Selanjutnya, bisa dibedakan berdasarkan kinerja dan penggunaan. Yang pertama adalah plastik komoditas. Nah ini memiliki sifat mekanik yang tidak terlalu bagus dan tidak tahan panas. Ini ada plastik yang sering sekali digunakan. Plastik ini banyak dipakai dalam pembukus makanan. Misalnya plastik untuk membungkus ciki atau membungkus makanan-makanan yang lainnya. Yang kedua adalah plastik teknik. Plastik ini memiliki ciri tahan panas, temperatur operasi di atas 100 derajat Celcius, dan sifat mekaniknya bagus. Nah ini sering dipakai dalam komponen otomotif dan elektronik. Contohnya seperti kalau kita lihat, bodi-bodi motor, lalu bahan plastik seperti yang digunakan dalam Magikom, dispenser, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah plastik teknik khusus. Nah ini memiliki temperatur di atas 150 derajat Celcius. Dan sifat mekaniknya sangat bagus sekali. Nah plastik ini dipakai dalam komponen pesawat. Jadi ini merupakan plastik dengan tingkat mekanik yang sangat bagus dan kualitas yang sangat bagus. Dikarenakan mampu menahan panas di atas 150 derajat. Nah secara umum, sifat plastik itu tidak temus air, mudah dibentuk dan dicetak, ringan dan lentur, tidak mudah pecah, mudah terbakar, serta isolator panas dan listrik. Nah itulah sedikit pembahasan mengenai kertas dan plastik. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi dapat kalian cerna, pahami, dan jika kalian ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar atau langsung saja hubungi saya secara pribadi. Oke, terima kasih. Like video ini jika kalian suka. Tambahkan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Bagikan video ini di akun media sosial kalian. Agar tidak ketinggalan video yang lainnya, silakan di subscribe. Terima kasih, selamat belajar, dan bye-bye. Terima kasih, selamat menikmati.